Intro Halo guys, welcome to Endatech ID Jadi pada kali ini aku akan bahas iPhone 15 Pro Max Natural Titanium Yang aku ambil disini adalah yang versi 256GB Resmi Indonesia dan yang aku ambil Adalah versi Digimap Jadi banyak sekali poin-poin kecil Yang memberikan upgrade dari iPhone 15 Pro Max Ke iPhone 15 Pro Max ini membuat Aku sebagai pengguna nyaman banget Dengan kelebihan-kelebihan yang diberikan Tapi juga ada beberapa yang menurutku Sedikit kurang baik diberikan Di iPhone 15 Pro Max tahun ini Baik sebelum masuk, seperti biasa aku berikan sedikit Unboxing experience iPhone 15 Pro Max Natural Titanium Baik, jadi setelah 7 hari aku gunakan ini Yang aku rasakan pertama kali Atau bisa dikatakan ketika pertama kali genggam adalah Ini feelnya lebih ringan Terima kasih kepada Titanium yang digunakan Jika dibandingkan dengan stainless steel tahun lalu Memang dari luar mungkin tidak terlalu berbeda Tetapi kalau kalian perhatikan lebih dekat Ini sedikit ada lengkungannya Jadi lebih nyaman ketika digenggam Sangat nyaman banget Ini iPhone ternyaman Untuk seri Pro Max Yang sudah keluar dari Apple Dari iPhone 11 Pro Max, 12 Pro Max, 13 Pro Max Akhirnya iPhone 15 Pro Max ini adalah iPhone yang paling nyaman di gegamahnya saja Pastinya aku tidak berani tanpa casing Karena disini juga tidak ada Apple Care Plus Ya mungkin ada asuransi-asuransi lainnya Tapi tetap saja aku tidak percaya Tetap lebih aman menggunakan casing saja Agar lebih aman aku gunakan sehari-hari Lalu upgrade kecil yang diberikan adalah Baselnya memang jujur saja sangat-sangat tipis Baselnya yang diberikan Mungkin untuk orang umum atau orang awam Tidak terlalu memikirkan hal itu ya Kecuali tech geek seperti aku Ataupun kali ini yang sangat mencintai teknologi Pasti hal-hal kecil seperti itu adalah hal-hal yang sangat penting Terkait brightnessnya juga tidak ada yang signifikan Maksimal tetap di 2000 nits brightness Sama seperti yang ada di iPhone 11 Pro Max Jadi kalau di outdoor tidak ada masalah Lalu untuk wallpaper yang baru menurutku Always on display-nya menjadi lebih baik Jadi aku tidak perlu mematikan wallpaper ketika always on display Sebelumnya aku selalu melakukan hal itu Supaya baterainya lebih awet saja Untuk hal signifikan lah Bisa dibilang perubahannya di tahun ini Untuk iPhone 15 Pro dan Pro Max adalah Adanya action button Untuk aku tidak signifikan ya Karena masih saja aku gunakan untuk mute switch Sampai saat ini Lalu juga untuk USB-C akhirnya hadir Dan terima kasih kepada Apple USB-C nya ini USB 3 ya Tidak USB 2 seperti iPhone 15 dan 15 Plus Walaupun sudah USB-C Jadi disini untuk transfer data lebih cepat Kalau misalnya untuk charge-nya tetap sama Yang diberikan kecepatannya Jadi typical Apple banget Lalu untuk suara dari speaker-nya juga upgrade sih Yang aku rasakan juga dibandingkan dengan iPhone 15 Pro Max ku sebelumnya Dan aku akan bahas lebih dalam lagi nanti di video review Sekarang masuk ke bagian chipsetnya Jadi ini A17 Pro 3nm proses pertama yang digunakan di iPhone 15 Pro Max Dan bahkan dikatakan bahwa itu chip-nya sangat mahal ya Untuk tahun ini dan masih di book oleh Apple saja dari TSMC Dan aku bisa katakan juga bahwa experience-nya ini agak bagus dan juga agak kurang Dalam arti begini Sama seperti title yang aku memberikan di video ini adalah Ini memang lebih mudah panas Karena experience-ku aku coba untuk menggunakan di CarPlay Dan aku katakan dulu disini bahwa aku menggunakan iOS 17.1 Yang harusnya sudah memberikan experience terbaik terkait penanganan panas Hanya saja ketika aku nyalakan aku menggunakan CarPlay Itu kerasa anget ya Dalam arti biasanya di iPhone 15 Pro Max ku aku gak merasakan hal itu ketika menggunakan CarPlay Hanya saja beberapa report sebenarnya mengatakan bahwa memang sepertinya A17 Pro ini lebih mudah panas Jika dibandingkan dengan iPhone yang sebelumnya atau dengan A16 Bionic Atau yang sama juga digunakan di iPhone 15 dan 15 Plus Aku mention sedikit juga di video ini terkait game AAA yang datang di iPhone 15 Pro dan Pro Max dengan A17 Pro Memang menurutku sangat baik Resident Evil Village itu game yang sudah sangat oke lah Dalam arti kelas konsol ya Hanya saja panas pol Serius panas pol Jadi dengan performa yang diberikan memang gak masalah ya Dalam arti gak sampai patah-patah lancar-lancar aja untuk fpsnya dengan settingan default Dan juga memang pastinya kalau gaming disini kalian lebih nyaman aktifkan menggunakan controller Hanya saja disini masih awal dan pasti akan ada update lagi dan akan bahas lagi di full review video terkait F15 Pro Max Hanya saja menurutku gak recommended karena ini sangat panas dan pastinya akan cepat merusak battery health ya Karena mudah panas banget Lalu untuk baterainya disini adanya upgrade sedikit tapi ketika aku gunakan 7 hari terakhir ini performanya mirip atau sama jika dibanding dengan iPhone 14 Pro Max ku Karena ini masih 100% battery health tapi untuk sehari maksimal social media gaming sedikit itu di sekitar 7-8 jam screen on time Jadi menurutku masih oke lah yang bisa kalian dapatkan Lalu untuk kamera sekarang 48MP nya sebenarnya sama dengan iPhone 14 Pro Max tahun lalu Hanya saja adanya lens coating terkait untuk lens flare yang sebelumnya selalu di komplain walaupun tetap saja lens flare nya masih ada tetapi lebih baik Lalu juga untuk telephoto nya disini upgrade tahun ini dibandingkan dengan Pro berbeda yaitu dengan adanya 5x telephoto dengan stabilization yang menurutku sangat baik untuk 5x telephoto lens nya Lalu yang aku sedikit mention pastinya yang sangat penting adalah adanya auto untuk portrait mode jadi sangat mudah dan nyaman banget Lalu untuk kamera utamanya otomatis mengambil di 24MP kamera sehingga hasilnya akan lebih tajam lebih detail Primary camera nya juga bisa kalian setting mau ngambil yang 24mm, 28mm atau ke 35mm Dan Apple mengatakan ini bukan nge-crop ya jadi otomatis benar-benar langsung dari lensanya dan dengan computational photography yang berbeda jika dibandingkan 1x yang di-crop Jadi kita akan lihat bagaimana dan untuk saat ini beberapa fotonya masih sedikit Aku akan berikan lebih banyak lagi di Instagram ku dan juga nanti di full review video iPhone 15 Pro Max Tapi untuk kesan pertamanya selama 7 hari ini aku sangat puas sih dengan hasilnya yang diberikan oleh Apple di tahun ini dengan iPhone 15 Pro Max Yang terakhir terkait bertit atau enggaknya untuk saat ini setelah 7 hari aku gunakan Kalau kalian menggunakan iPhone 13 Pro ke bawah dan kalian memang pengguna Pro dan ada uang lebih Kalian silahkan upgrade ke iPhone 15 Pro ataupun yang paling besar dan baterai pasti lebih awet di iPhone 15 Pro Max dengan adanya juga 5x telephoto Tapi kalau masalah worth it yang benar-benar worth it atau enggaknya ya Sesuai dengan value nya juga Menurutku lebih ke iPhone 15 dan 15 Plus tahun ini yang jauh lebih worth it Itu aja yang aku ingin share ya kalian Bagaimana menurut kalian langsung aja komen di bawah kita bahas bersama dan tunggu ya Pastikan subscribe di NHTKID yang akan memberikan full review video iPhone 15 Pro Max dalam waktu dekat Oke semoga kalian suka dengan video ini Jangan lupa untuk share, like, subscribe dan sampai ketemu di video selanjutnya Jangan lupa untuk share, like, subscribe, dan like, subscribe, dan subscribe